Dua pria kakak beradik di Surabaya berhasil lulus dari program Doktor Ilmu Hukum secara bersamaan. Proses ini tentunya menjadi kebanggaan diri sendiri dan juga orang tua serta keluarga. Puas dan bangga, itulah yang dirasakan kakak beradik yang bisa lulus secara bersamaan dari program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Erlangga Surabaya, Selasosian. Meski dengan profesi yang berbeda, sang kakak Sehul Ma'arif yang berprofesi sebagai advokat dan Fakih Hamzah sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan mengaku sempat menemui banyak kendala untuk bisa lulus bersama. Namun karena keinginan orang tua, mereka pun berusaha keras untuk mewujudkannya. Dalam desertasinya, Sehul Ma'arif mengangkat tema putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi atas putusan bebas perkara pidana. Hasil dari ketidakwenangan inilah yang kemudian kami analisa dalam desertasi saya bahwa putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tidak memiliki dasar hukum. Dasar yang digunakan jaksa untuk mengajukan kasasi itu berdasarkan pada keputusan Menteri Kehakiman. Keputusan Menteri Kehakiman itu dibawah Undang-Undang Dasar Undang-Undang 881. Harusnya keputusan Menteri Kehakiman ini tunduk kepada KUHA bukan malah berkentangan dengan KUHA. Inilah kemudian yang kami analisa karena terlalu banyak korban tanda petik dari pasal 244 ini. Dengan desertasi tersebut, Saiful Ma'arif dinyatakan ludus dengan predikat memuaskan dengan meraih nilai indeks prestasi 3,82. Hal ini pun mendapat apresiasi dari para penguji. Tulisannya sangat bagus sekali. Saya tidak menyangka bahwa seorang lawyer bisa menulis secara logis dan luntun sebagaimana desertasinya Pak Saiful Ma'arif ini. sehingga ke depan saya pikir banyak kalangan yang lain lawyer dan praktisi hukum lainnya agar bisa lebih bagus lagi dalam menulis dan bisa mencontoh apa ini lakukan oleh Pak Saiful Ma'arif. Dengan lulusnya kakak beradik ini, sang adik menjadi dokter ke-316 sedangkan sang kakak menjadi dokter ke-317 Fakultas Hukum UNER Surabaya. Soni Wisda Nampo melaporkan untuk NET.